Rubianto Ryubi serta follow akun Instagram gue di dan jangan lupa traktirannya juga linknya udah ada di deskripsi oke, let's go! nomor 1 kita ada Yugi dan Yami Yugi dari anime Yu-Gi-Oh kalian pasti sudah tau kan karakter yang satu ini dan dulu animenya juga pernah tayang di Indonesia ya anime yang bertema tentang perang kartu gaplek yang bisa mengeluarkan monster ini memiliki karakter utama yang memiliki kepribadian ganda, yaitu si Yugi jadi Yugi ini di kehidupan biasanya adalah seorang bocah polos yang terlihat lemah tapi kalau sudah bermain kartu gaplek sifatnya akan berubah dan menjadi pria yang serius dan juga cool serta sangat kuat dan tiada tandingannya nomor 2 kita ada Zetsu hitam dan Zetsu putih dari anime Naruto karakter yang satu ini merupakan anggota dari organisasi jahat bernama Akatsuki di anime Naruto dia ini memiliki satu tubuh dan dua sifat yang berbeda secara bersamaan kedua sisinya juga berwaran berbeda yaitu hitam dan putih Zetsu hitam memiliki sifat yang serius dan lebih pendiam sedangkan Zetsu putih memiliki sifat yang lebih cerewet dan juga humoris karakter ini bertukas sebagai mata-mata anggota Akatsuki untuk mengintai desa-desa lain nomor 3 kita ada Akito dan Agito dari anime Air Gear karakter cowok cantik yang satu ini memiliki cara unik dalam berubah kepribadiannya saat dia menggeser penutup matanya ke kiri atau ke kanan dia akan berubah kepribadian yaitu jadi Akito atau Agito Akito bersifat lebih ceria dan kekanak-kanakan serta agak manja sedangkan Akito kebalikannya dia bersifat lebih galak, sadis dan juga psikopat bahkan sampai tega menyakiti para pemain air track lainnya cuma jika penutup mata karakter ini terlepas dia akan menjadi Akito soalnya memang tubuh utama karakter ini adalah si Akito nomor 4 kita ada Ren dan Run dari anime To Love Through karakter yang satu ini lumayan unik nih jadi dia selain sifat dan kepribadiannya berubah kelamin karakter ini juga akan ikut berubah kalau kepribadiannya berubah jadi disini Ren dan Run itu beda sifat dan beda kelamin tapi satu orang yang sama saat jadi Ren dia akan menjadi laki-laki sejati akan mengejar heroine utama karakter To Love Through yaitu si Lala tapi jika dia jadi Run dan berubah menjadi wanita dia akan menjadi kebalikan dari Ren yaitu membenci heroine utama si Lala dan akan mengejar karakter utama sekaligus si Raja Haram yaitu Rito cara berubah karakter ini juga lumayan unik yaitu jika dia bersin dia akan berubah sifat dan juga ya jenis kelamin juga nomor 5 kita ada Bull Bork 9 dari anime Battle Bidaman karakter ini juga hampir sama dengan karakter sebelumnya cuma dia tidak berubah kelaminnya tapi saat bersin karakter ini juga akan berubah kepribadian karakter ini memiliki tiga kepribadian kepribadian utamanya yaitu bocah ingusan yang culun kemudian jika dia bersin maka akan berubah karakter menjadi karakter yang ikemen yang rambutnya agak gondrong dan saat memegang Bidaman dia akan berubah lagi menjadi karakter yang berambut merah yang rambutnya berdiri serta galak gue dulu suka banget karakter ini pas nonton animenya di salah satu stasiun TV Indonesia pokoknya paling gue tunggu dah kemunculan karakter ini daripada si karakter utamanya nomor 6 kita ada Toko Fukawa atau Genocider So dari anime Dangan Ronpa karakter ini merupakan karakter dari anime sekaligus game visual novel yang sangat bagus sekali jadi karakter ini merupakan gadis yang lumayan pintar dia memiliki bakat luar biasa dalam menulis tapi sifatnya pemalu dan antisosial saat masih kecil Toko Fukawa ini sempat kena buli yang akibatnya dia memiliki kepribadian ganda bernama Genocider So atau Genocider Jack karakter ini adalah karakter psikopat yang sangat sadis dan berbahaya biasanya karakter ini akan bertukar kepribadian saat dia bersin atau kalau dia sedang pingsan nomor 7 kita ada Seijo Akashi dari anime Kuroko no Basket karakter ini kepribadian keduanya itu gak terlalu kelihatan dia ini adalah seorang kapten tim dari sebuah grup basket di anime tersebut dia ini sejak kecil dididik agar selalu menjadi yang terbaik dan tidak boleh kalah dari siapapun hal ini yang membuat dia mempunyai dua kepribadian kepribadian pertama yaitu dia ini sosok yang sangat peduli dengan kerjasama tim namun saat tim yang sedang terdesak dan akan kalah kepribadian keduanya akan muncul dia akan menjadi agresif dan menganggap dirinya paling benar bahkan tidak peduli lagi dengan kerjasama tim nomor 8 ada Luns dan Ransi dari anime Dragon Ball karakter yang terlupakan dari seri Dragon Ball ini juga dulu lumayan terkenal dengan kepribadian gandanya yang lucu saat jadi Luns dia ini karakternya ramah ceria dan juga kekanak-kanakan biasanya dia ditandai dengan rambut biru tapi kalau udah bersin dan rambutnya berubah jadi kuning dia akan berubah jadi gadis yang galak dan juga sadis yang akan menembak siapapun yang ada di depannya namun ya gitu deh mulai dari Dragon Ball Sea sampai Dragon Ball Super karakter ini sudah jarang terlihat bahkan sepertinya terlupakan oke untuk bonus kita kali ini ada Kotonoha Nanase dari manga Gun X Clover karakter yang satu ini merupakan karakter dari manga yang sangat keren dia ini memiliki 7 keperbadian ya udah kayak Boboiboy aja punya 7 keperbadian atau 7 kekuatan elemen tapi ini beda ya dia punya 7 keperbadian jadi ke 7 keperbadian itu memiliki nama sendiri-sendiri yaitu mulai dari nomor 1 Kotonoha Nanase nomor 2 Futaba Nanase nomor 3 Mitsuba Nanase nomor 4 Yotsuba Nanase nomor 5 Itsuba Nanase dan Namitsuha Nanase dan yang terakhir nomor 7 adalah Nanoha Nanase Masing-masing memiliki kekuatan dan keperbadian sendiri-sendiri karakter ini perubahannya bisa juga dilihat dari nomor yang ada di dadanya sebenarnya ada lagi karakter yang memiliki keperbadian ganda di manga ini tapi ntar kalau gue bahas semua seminggu gak bakal kelar nih video nah itu tadi karakter anime yang punya keperbadian ganda jika kalian punya karakter lain yang ingin dimasukkan silahkan komen di bawah serta alasannya kenapa karakter itu harus dimasukin serta silahkan juga buat kalian yang punya request dan saran bisa komen di bawah oke terima kasih sudah menonton jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian jika kalian rasa videonya bermanfaat dan menghibur see you again and bye-bye daaah yaaah yaaah selamat menikmati